Kitab Yeremia, Pasal 12 Keluhan Yeremia kepada Allah Tuhan, jika aku berdebat dengan Engkau, Engkau selalu benar. Namun, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tampaknya tidak benar. Mengapa orang jahat berhasil? Mengapa orang yang Engkau tidak percayai hidupnya mudah? Engkau telah menempatkan orang jahat di sini seperti tanaman yang akarnya kuat. Mereka tumbuh dan menghasilkan buah. Mereka mengatakan bahwa Engkau dekat dan baik terhadap mereka. Dalam hatinya, mereka sebenarnya jauh dari Engkau. Tuhan, Engkau kenal hatiku. Engkau melihat aku dan menguji hatiku. Tariklah orang jahat seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Pilihlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi tanah ini menjadi kering? Berapa lama lagi rumput layu dan mati? Binatang-binatang dan burung-burung di tanah itu telah mati. Dan itu karena kesalahan orang jahat. Sekarang mereka mengatakan, Yeremia tidak lama hidup untuk melihat yang akan terjadi kepada kita. Jawaban Allah terhadap Yeremia Yeremia, jika Engkau capek berlomba bersama orang, bagaimana Engkau berlomba melawan kuda? Jika Engkau capek di tempat yang aman, apa yang akan Engkau lakukan di tempat yang berbahaya? Apa yang Engkau lakukan di semak berduri yang tumbuh di sepanjang sungai Yordan? Orang-orang itu adalah saudaramu sendiri. Anggota keluargamu sendiri berencana melawanmu. Orang-orang dari keluargamu sendiri meneriakimu. Jangan yakin kepada mereka, biarpun mereka berbicara kepadamu seperti teman. Tuhan menolak Yehuda Aku telah meninggalkan rumahku. Aku meninggalkan milikku sendiri. Aku menyerahkan kekasihku kepada musuhnya. Umatku sendiri telah melawan aku bagaikan seekor singa liar. Mereka mengaum terhadap aku. Jadi aku meninggalkan mereka. Umatku sendiri seperti binatang mati yang dikerumuni oleh burung-burung nasar. Burung-burung mengelilinginya. Datanglah, hai binatang-binatang buas. Datang dan dapatkanlah sesuatu untuk dimakan. Banyak gembala telah menghancurkan kebun anggurku. Mereka menginjak-injak tanaman di ladangku. Mereka membuat ladangku yang indah menjadi padang gurun yang tandus. Mereka mengubahnya menjadi padang gurun. Tanah itu tandus dan mati. Seluruh negeri telah menjadi padang gurun yang tandus. Tidak seorang pun yang tinggal untuk memelihara ladang itu. Para tentara telah datang untuk mengambil dari setiap tempat di tanah kosong itu. Tuhan telah memperalat mereka menghukum negeri itu dari ujung ke ujung. Tidak ada orang yang selamat. Mereka menanam gandum, tetapi mereka hanya menuai onak duri. Mereka bekerja keras hingga lelah, tetapi tidak mendapat hasil dari semua pekerjaannya. Mereka akan malu oleh panenya. Murka Tuhan menyebabkannya. Janji Tuhan kepada tetangga Israel Demikian perkataan Tuhan. Aku menjelaskan kepadamu yang akan kulakukan terhadap semua orang yang tinggal di sekitar tanah Israel. Mereka sangat jahat. Mereka telah merusak negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Aku akan mengangkat semua orang jahat itu dan mencampakkannya ke luar negerinya. Aku mencabut Yehuda bersama mereka. Namun, setelah aku mencabut mereka dari negerinya, aku akan menyesal. Aku akan membawa setiap keluarga kembali kepada harta miliknya dan kepada tanah miliknya. Aku ingin mereka sungguh-sungguh belajar dari pelajarannya. Pada masa lampau, mereka mengajar umatku mempergunakan nama Baal untuk bersumpah. Sekarang, aku ingin supaya mereka belajar memakai namaku. Aku mau supaya mereka mengatakan, Demi Tuhan yang hidup. Jika mereka melakukan itu, aku membiarkan mereka berhasil dan tinggal di tengah-tengah umatku. Jika sesuatu bangsa tidak mendengarkan pesanku, Aku membinasakannya sama sekali. Aku mencabutnya seperti tanaman mati. Demikianlah firman Tuhan.